Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras dan selamat siang untuk sahabat bediler dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang upgrade teleskop agar menjadi tahan terhadap guncangan atau tahan getar dan biasanya disebut dengan tahan gempa atau istilah kerennya shockproof pada kali ini saya akan melakukan perubahan pada bagian turet yang saya lakukan akan menambahkan per per penopang turet dengan tujuan seperti yang saya sebutkan tadi untuk menjadikan teleskop ini lebih tahan terhadap guncangan teleskop ini adalah teleskop biasa atau murah, standar ini dengan merek basnel tapi sudah hilang mereknya dengan tipe pembesaran 3-9 dan yang saya depan 40mm semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ingin menjadikan teleskop kawan-kawan menjadi lebih kuat atau tahan terhadap guncangan dan untuk video proses pembongkaran sampai upgrade-nya bisa disaksikan di video berikut ini sekarang kita lakukan pembongkaran pada teleskop ini terlebih dahulu karena bagian yang akan kita modifikasi ada di bagian dalam teleskop dan modifikasinya hanya pada bagian per turet saja selamat menikmati 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 mengelerekan lem yang mengikat sambungan atau berat dari dapung teleskop bagian depan dan bagian belakang kita bisa mengetahui antara yang berat atau yang bukan dari bagian dalam kita gunakan center yaitu kita lihat yang bagian dread atau yang bukan bagian dread itu kan akan berbeda bentuknya setelah itu baru kita akan kemana-mana dan kita putar setelah ini mengarah kita putar nah ini nantinya jika sudah terlepas seperti ini untuk kedepannya kalau ada perbaikan pada diri itu lebih mudah tapi biasanya sih kalau sudah di modifikasi token pair token pairnya sini akhirnya akan tidak ada masa lagi terkecuali rektifernya putus karena tepuk disini diri yang paling mudah dengan bisa bisa dimilai sendiri jika murah kualitasnya seperti apa tapi disini disini kita akan memanfaatkan jual yang murah ini agar bisa lebih terlebih dan tahap modifikasi teleskop ini sudah selesai bisa dibilang selesai karena tinggal memasang 4-4 pendukung lainnya untuk bagian utama sudah selesai ini yang saya lakukan modifikasinya seperti ini pada awalnya atau bawaan teleskop ini 2 touret ini fungsi 2 touret ini hanya ditopang oleh 1 buah pair 1 buah pair ini 1 buah pair dan sekarang saya tambahkan 1 pair lagi di bagian bawah ini untuk menjadikan teleskop ini lebih tahan terhadap kuncangan karena seperti yang saya alami kemarin ketika senapan saya terjatuh sebenarnya tidak kuat terjatuhnya hanya tergurung dari dipot tapi ternyata ketika dipakai hunting si ruinya berubah jauh sekali berubahnya dan tentunya membuat kita kehilangan target nah untuk saat ini saya yakin bahwa konstruksi seperti ini akan jadi lebih kuat lebih kokoh jauh walaupun terkena benturan atau guncangan terkecuali dibukul pakai palu dan pair ini pair yang bagian bawah sini ini pair tambahan saya yang saya tambahkan ini saya dapat dari penjepit pada penjepit pada center center ini karena material material pelatnya sama dari campuran pacarnya lebih banyak mungkin demikian saja upgrade teleskop murah jadi lebih kokoh dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang menjadikan teleskopnya lebih kuat dan lebih kokoh selamat mencoba dan terimakasih terimakasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe like dan komennya juga serta silahkan di share ke media sosial agar kawan-kawan yang lain dapat mengambil manfaat dari video ini terimakasih